Intro Selamat petang, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, Sanusi tampil membuat penyataan pengakuan luar biasa yang melejutkan Malaysia Berkaitan rasuah membabitkan KFA, Kedah Football Association ataupun Persatuan Bola Sepak Kedah Baru-baru ini kita digemparkan dengan laporan bahawa CEO Persatuan Bola Sepak Kedah Telah ditahan reman, telah ditahan oleh SPRM untuk membantu siasatan berkaitan dengan dakwaan rasuah 6 juta ringgit Akhirnya, Sanusi buat pengakuan tampil memberikan penjelasan Tapi penjelasan yang diberikan Sanusi ini bukan dapat menjelaskan keadaan Bahkan menjadi buah mulut, tanda tanya, perdebatan, bahkan menjadi kecaman balik kepada Sanusi Sehingga ada netizen kata, kami sangka kenyataan Sanusi boleh mempertahankan diri dia Tetapi rupa-rupanya, kenyataan Sanusi yang kali ini bukannya mempertahankan diri beliau Tetapi semakin menjadikannya lebih dikecam lagi Ini apabila Sanusi berkata, RM 6 juta yang diterima oleh KFA itu bukan duit rasuah Tetapi itu duit derma Itu sebabnya ramai netizen kata, dah mula dah, isu-isu siasatan berkaitan derma Dah mula dah, kata netizen bahawa rasuah dah menjadi derma Ada unsur-unsur rasuah tapi diputarkan menjadi derma Kata mereka inilah yang perlu ditangani dengan segera Yaitu pemahaman dan definisi tentang rasuah Kerana ada yang mula terpesong pengertiannya yang benar berkaitan dengan rasuah Ada yang menganggap rasuah itu sudah menjadi derma Itulah yang netizen tulis dalam isu kali ini Namun, Sanusi kata, RM 6 juta itu duit derma Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur mendakwa Uang 6 juta ringgit yang terkait dengan siasatan rasuah Persatuan Bola Sepak Keda Merupakan derma daripada syarikat gergasi Bagi menyambung kontrak konsesi loji rawatan air LRE Keda Presiden KFA itu menegaskan beliau akan mendedahkan syarikat tersebut Termasuk siasatan agensi berkenan Yang turut didakwa sebagai plot untuk memburukkan KFA Dan kerajaan negeri pimpinannya itu Plot itu saya tahu melibatkan kompani besar-besar Lobby untuk dapatkan sambung konsesi Loji rawatan air derma ke situ Lepas itu, hendak kita sambung, kita sambung dia Konsesi itu, tidak, kita tidak sambung Kita nak buat sendiri derma RM 80 bilion Kita tidak sambung Lepas itu, minta balik duit itu Itu cerita dia Hampa tulis, hampa bagi orang marah Hampa ingat orang tak reti marah Masuk akaun KFA, dia bagi cek Dia derma, KFA sejak 100 tahun dulu 1924, KFA ditubuhkan dibiayai dengan derma Subangan daripada kerajaan swasta, NGO, peminat sukan Semua derma pis itu, kata Sanusi Terima masuk dalam akaun itu derma Itu biasa seluruh dunia, kata beliau lagi Namun, netizen mula mengecam Apa yang diakui oleh Sanusi Didedahkan oleh Sanusi ini Kata mereka, adakah laporan bertulis Yang itu ialah derma, kata mereka lagi Beliau berkata demikian Dalam sidang akbar selepas hadir Pada Majlis Perasmian Program Publicity Dan Penyertaan Awam Draft Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap Di Kuala Nerang di sini hari ini Beliau mengulas tentang penahanan Ketua Pegawai Eksekutif KFA Bersama 3 individu lain Oleh Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelmarin Bagi membantu siasatan Kes rasuah bernilai Rp 6 juta Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Apapun komen anda tentang isu Membabitkan KFA dan rasuah Rp 6 juta ini Semoga ianya akan dapat diselesaikan Dengan baik Dan semoga ianya betul-betul derma Seperti yang dinyatakan oleh Sanusi Jangan saja nanti jadi pula Kes macam Najib Tun Razak Akhirnya derma jadi rasuah Dan akhirnya ianya menjadi lebih nyata Bahawa itu bukan derma semata-mata Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat datang Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Saya terkejut dengan dakwaan Raja Petra sudah ditangkap polis Rupa-rupanya itu bukan kenyataannya Tapi rupa-rupanya harapan Daripada para penyokong kerajaan perpaduan Bahkan sebahagian besar rakyat di Malaysia Mengharapkan supaya Raja Petra Kamarudin Segera dibawa pulang ke Malaysia Dan ada juga yang mahu Supaya Interpol mengambil bahagian Bekerja sama dengan PDRM Malaysia Untuk menangkap dan membawa pulang Kontroversi atau membawa pulang Blogger pelarian kontroversi ini Iaitu Raja Petra Kamarudin Pulang ke Malaysia Dan ada juga yang mencadangkan Kata mereka kalau benar Raja Petra ini Adalah pemimpin yang lebih baik Daripada Anwar Ibrahim Mahathir dan Muhyiddin Dan Ismail Sabriakum Dan Najib dia kata Mereka kata pulanglah ke Malaysia Coba-coba nasib bertanding Sebagai ahli parlimen Mana-mana tahu Quote-quote boleh pula dilantik Sebagai Perdana Merikata mereka Selain itu Boleh juga nanti Kalau betullah Kerajaan Perikatan Nasional ini Berjaya menjadi kerajaan Kata mereka Manalah tahu Raja Petra boleh pula Di Amkat Boleh pula dilantik Sebagai senator Kepada Kerajaan tersebut Dan dilantik Ke jawatan Yang tertentu Mungkin juga Jawatan Menteri Komunikasi Kerana Netizen kata Raja Petra kan Suka petir putar-putar belit Suka putar-putar Spin-spin Dan suka Fitna Sinisana Kata Netizen Tapi Yang mengejutkan kita Dan juga membuatkan Ramai orang gembira Ialah Apabila Akhirnya Ada pihak tampil Membuat laporan polis Terhadap Raja Petra Kamarudin Dan juga Laporan Dakuan SD Kuan bersumpah Untuk menjatuhkan kerajaan Hari ini Akhirnya Ahli Majlis Kerja Tertinggi PKR atau EMK Membuat 13 laporan polis Bukan satu Bukan dua Tapi 13 laporan polis Kalau satu laporan polis Mungkin Boleh diabaikan Tapi Ini 13 laporan polis Jadi Dengan adanya 13 laporan polis ini Dan Kalau ianya Mewakili setiap negeri Maka Wajiblah Pihak berkuasa Terutama polis Membuat Membuat Siasatan penuh Terhadap SD Yang tular Yang telah Dipaparkan Oleh Raja Petra Tersebut Jadi Diharap juga Raja Petra Tampil Menjadi Saksi utama Di dalam Kes tersebut Tapi Ramai netizen Menggelar Selain daripada Raja Petra Sebagai Raja Putar Belit Ada juga Yang menggelar Raja Petra Sebenarnya Adalah pengecut Kerana Hanya berani Berani Buat Bising Tin kosong Di Negara orang Tapi Tak nak Balik pula Balik ke Malaysia Mereka kata Kalau Betul dia Berani Apa Mau takut Bosku pun Sedang Meringkuk Di penjara Takkanlah Raja Petra Pula Pengecut Takut Tinggal Dalam Penjara Asyik Asyik Mau Mengganggu Gugat Kestabilan Negara Tapi Tak berani Pula Nak balik Memperbaiki Negara Ini Kata Mereka Semenyak 13 Laporan Polis Telah Dibuat Pemuda PKR AMK Di Peringkat Negeri Terhadap Dakuan Yang dibuat Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Maknur Dan Blogger Raja Petra Kamarudin Berhubung Rancangan Menjatuhkan Kerajaan Dalam Kenyataan Di Facebook Dibuat oleh Kepimpinan Pusat Serta MK Selangor Wilayah Persekutuan Johor Negeri Sembilan Perak Pineng Kelantan Perlis Terenggan Kedah Melaka Dan Sabah Makna Kata Semua Negeri Telahpun Membuat Laporan Polis Kecuali Beberapa Negeri Yang Lain Seperti Sarawak Saudara-saudara Sekalian Tujuan Laporan Polis Dilakukan Adalah Bagi Menyasat Pendedahan Raja Petra Yang Mendakwa Satu Komplot Sedang Diusahakan Dengan Mengumpul Akuan Berkanun Selain Kenyataan Sanus Yang Memperakui Komplot Itu Justru Gesahan Kepada Pihak Berkuasa Supaya Menyasat Gerakan Yang Jelas Bertentangan Dengan Seksyen 124B Dan Seksyen 124C Kanun Keseksaan Dijalankan Ketas Individu Berkaitan Perdana Menteri Sendiri Berulang Kali Menyatakan Dia terbuka Untuk diuji Keabsahan Di Parlimen Dan kita lihat Sepanjang sesi Perbahasan Berlangsung Tahun lalu Tidak ada Satupun Usul Yang ditolak Atau Tidak Diluluskan Sekiranya Majority Telah Tiada Menurut Kenyataan Itu Terdahulu Sanusi Yang juga Pengarah Pilihan Repas Mendakwa Pihak Pembangkang Telah Berjaya Mempul Oleh SD Yang Mencukupi Untuk Menjatuhkan Kerajaan Persekutuan Dakwaan Sama Terut Dibuat Oleh Raja Petra Kamarudin Walaupun Semakan Mendapati Dakwaan Dan Dokumen Yang Dipamerkan Terdapat Pencengdahan Yang Menimbulkan Persoalan Salah Satu Komen Daripada Netizen Berkaitan Isu Ini Ialah Raja Petra Ialah Raja Pusing Kelentong Ada Ramai Di Malaysia Mereka Mereka Yang jenis Angau Mereka Inilah Jenis Angau Mimpi Melilih Air Lidok Buat Komplot Kerepot Dan Lain-lain Untuk Kerajaan Menggagalkan Kerajaan Untuk Menjadikan Kerajaan Berpecah Dan Berbalah Inilah Yang Disebut Raja Pusing Kelentong Supaya Puak Mereka Dapat Merampas Kuasa Tanpa Mandat Rakyat Saudara Saudara Sekalian Inilah Yang Biasa Mereka Lakukan Menurut Netizen Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Share Video Ini Kita Lagi Sanusi Kata Mereka Ini Apabila Dakuan Kononnya Ada Beberapa Pemimpin Ahli Politik Dan Juga Ahli Parlimen Daripada Negeri Sabah Kononnya Telah Menandatangan Akuan Bersumpah Untuk Menyokong Perikatan Nasional Dan Menyebabkan Kejatuhan Kerajaan Adalah Tidak Benar Sama Sekali Salah Seorang Daripada Mereka Yang Telah Pun Dikaitkan Perkara Tersebut Telah Tampil Mengkantoikan Perikatan Nasional Kantoikan Sanusi Kantoikan Raja Petra Kamarudin Ini Apabila Seorang Pemimpin Ahli Politik Daripada Sabah Yaitu Armizan Secara Berterus Terang Tampil Menyatakan Beliau Tidak Menandatangani Sebarang SD Saya Tidak Tandatangan SD Kata Armizan Ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah GRS Armizan Muhammad Ali Menegaskan Dia Tidak Pernah Menandatangani Akuan Berkanun SD Untuk Menjatuhkan Pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim Malah Menteri Pedagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup Itu Berkata Dia Juga Tidak Pernah Didatangi Mana-mana Pihak Bagi Tujuan Tersebut Sebelum Kita Lihat Ulasan Seterusnya Ialah Cuba Fikirkan Logik Apa Apa Keuntungannya Kalau Armizan Netusri Armizan Ini Menyokong Atau Menyokong Ataupun Mengalihkan Sokongan Kepada Perikatan Nasional Tiada Logiknya Sama Sekali Memandangkan Beliau Telahpun Dilantik Sebagai Menteri Pendagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup Ini Adalah Satu Kepercayaan Besar Yang Telah Diberikan Oleh Anwar Ibrahim Bukan Calang Lantikan Ini Bukan Calang Calang Kepercayaan Yang Diberikan Oleh Anwar Ibrahim Terhadap Armizan Jadi Apakah Logiknya Beliau Tiba-tiba Pula Membuang Apa Yang Sudah Dalam Genggaman Makna Kata Itu Semua Yang Dinyatakan Dalam Medi Sushil Adalah Fitnah Dan Penipuan Pembohongan Besar Bersaran Armizan Kata Saya Tidak Pernah Tanda Tangan Apa Akuan Berkanun SD Dan Tidak Ada Hati Saya Pun Untuk Tanda Tangan SD Kata Mengulas Dakwaan GRS Menyokong Usaha Menjatuhkan Pentadbiran Anwar Dengan Menanda Tangani SD Armizan Yang Juga Anggota Parlimen Papar Berkata Demikian Dalam Sida Media Selepas Membuat Tinjauan Persiapan Pelaksanaan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi 2.0 Oleh Syarikat Bawah Sektor Pengangkutan Darat Di Perlabuhan Kelang Selangor Hari ini Terdahulu Penulis blog Kontroversi Dalam Pelarian Penulis blog Pelarian Kontroversi Iaitu Raja Petra Mendakwa Pembangkang Berjaya Mempor oleh 120 SD Untuk Menjatuhkan Pentadbiran Anwar Ibrahim Namun Namun Demikian Semua Ramai Netizen Menyatakan Bahawa Itu Hanya Omong Kosong Kata Mereka Mungkin Pada Waktu Itu Raja Petra Kamaruddin Berada Dalam Keadaan Mamai Mamai Hayal Hayal Kepayang Kata Mereka Lagi Sehingga 120 SD Itu Sebenarnya Hanya 12 Kata Mereka Begitulah Mereka Memerli Mengecam Raja Petra Kamaruddin Bagaimanapun Semakan Terhadap Dakwan Oleh Penulis Blog Terbabit Dan Dokumen Yang Dipegang Mendapati Terdapat Percanggahan Yang Menjadi Persoalan Menurut Kertas Ketiga Yang Ditunjukkan Oleh Raja Petra Penyokong SD Termasuk 14 Daripada UMNO BN UMNO 11 MCA 2 MIC1 Senarai Yang Dikatakan Itu Juga Mendakwa Muda GPS PBM GRS Suarisan Dan Tiga Anggota Parlimen Sabah Akan Turut Menyokong Kerajaan Pimpinan Perikatan Nasional PN Selanjutnya Senarai Itu Mendakwa Tiga Daripada Lima Anggota Parlimen Bersatu Yang Mengistiharkan Sokongan Kepada Anwar Telah Menarik Balik Sokongan Menjadikan Pembangkang Punya 123 Sokongan Bagaimanapun Armizan Berkata Sentimen Sedemikian Tidak Patut Lagi Dimainkan Kerana Ia Hanya Akan Merencatkan Langkah Negara Menuju Kemajuan Bagi Saya Cukup Cukuplah Kata Armizan Kita Tidak Perlu Diskasikan Perkara Ini Kita Perlu Gunakan Masa Yang Ada Untuk Digunakan Sepenuhnya Bagi Meneruskan Agenda Yang Disasarkan Kata Beliau Lagi Saudara Saudara Sekalian Bergeraklah Kedepan Selesaikan Tempoh Kerajaan Yang Sedia Selesaikan Agenda Yang Telah Diatur Untuk Kepentingan Rakyat Dan Sebagai GRS Untuk Kepentingan Sabah Itu Sendiri Kata Armizan Jadi Itu Sebabnya Banyak Netizen Kata Raja Petra Ialah Raja Kaki Putar Belit Ada Yang Mengejek Raja Petra Kata Mereka Raja Petra Tiada Kerajaan Walaupun Namanya Raja Tapi Dia Adalah Kerajaannya Adalah Kerajaan Kaki Putar Belit Kata Mereka Jadi Mereka Memerli Raja Petra Sebagai Raja Kaki Putar Belit Negerinya Ialah Negeri Kaki Putar Belit Rakyat Rakyatnya Adalah Orang Yang Termakan Putar Belit Kata Mereka Lagi Dan Makanan Mereka Ialah Putar Putar Belit Raja Spin Ada Juga Mengatakan Pembangkang Dah Gila Tebuk Atap Suka Main Belakang Kata Geri Cita Terbukti Pembangkang Tidak Terpedulikan Rakyat Kata E 1976 Dalam Ruangan Malaysia Kini Kerajaan Yang Ada Sekarang Cukup Baik Untuk Pulihkan Ekonomi Negara Beri Peluang Kepada Kerajaan Ini Untuk Membaiki Negara Ini Yang Telah Dirosakkan Oleh Ahli-ahli Politik Yang Tak Sabar Untuk Berkuasa Kata Mereka Lagi Sekian Lalu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Terim Terim